SIT Guys, sedikit lagi 0,0 Liat tuh Kalah exit gue sama mobil gue sendiri Ooooooh Aaaaah Nooo 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 Hehehe 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 Yo, hey guys, it's Mike, so let's go Alright, alright, alright Yes guys, seperti yang kalian lihat di judul videonya Hari ini gue akan Mengalahkan diri gue sendiri ya Karena, ya seperti yang kalian tau Grand Turismo 7 Master License ya, ada Mode License Atau misi khusus ya Untuk kita selesaikan dan diberikan Waktu tertentu Untuk kita bisa mengalahkan misi tersebut Jadi, kalo misalnya Kita ngalahin, kalo anggapannya balapan tuh kan Kita pake waktu ya, lap time Disini, ini bukan lap Tapi kayak Sequence atau Corner tertentu aja Kayak hairpin mungkin Atau Atau Shikane gitu Yang harus kita lalui Dan kita dikasih waktu Tertentu Untuk Harus kita Kita nyelesaikan di waktu itu Nah, waktunya dibagi Jadi tiga Ada waktu yang paling cepat Yang dapet Pedali emas Waktu yang kedua tercepat Dapet medali perak Waktu tercepat ketiga Yang mana Syarat untuk lolos Misi tersebut Hanya perlu di waktu yang ketiga Atau Dilambangkan medali Atau piala perunggu gitu ya Ya, standard lah ya Perunggu Silver Atau perak Dan emas Ada tiga Nah, gua nih Sebagai Si paling sim racing gitu ya Gua Of course Malu dong Kalo gua gak bisa dapetin gold Di semua license Gitu ya Kecuali Nih gua ada kecualinya nih Gua masih Bisa mengkompromi diri gua Minimal silver Di Track yang Licensenya itu Track rally temen-temen Karena di Grand Turismo itu ada yang rally Gua Mengkompromi Kalo rally yaudah deh Silver aja Karena emang gua rally gak jago temen-temen ya Yang lain Yang track Gua harus emas nih Kemarin kalo kalian nonton gua di live stream Gua tuh udah Berkali-kali Marah-marah Ngomel-ngomel Emosi Terkena mental gua gitu ya Karena gua tuh kecantol Di Dua circuit temen-temen Yang satu Itu di National A Circuitnya itu adalah Racing Line Basic 2 Dengan mobil RX 7 Dan yang kedua Itu ada di International Bay Udah tracknya Suzuka Gua hanya bisa dapetin silver Dan ini udah stuck Hampir setengah jam temen-temen Setengah jam bahkan Lebih-lebih gitu Jadi gua gak terima gitu Gua harus Selesaikan di video ini Dengan Ini juga Jadi ada dua temen-temen ya Hari ini Karena yang lain udah emas semua nih Jadi langsung aja Banyak bacot temen-temen ya Kita langsung ke videonya Semoga gua bisa Dan kali ini Gua akan mencoba untuk Voice over aja Gua akan Mengkomentari diri gua sendiri Dalam Melewati ini semua Wish me luck temen-temen Semoga gua berhasil Jangan lupa untuk Like videonya Tinggalin komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan of course Buat kalian yang belum subscribe Klik di subscribe Atau menonton gua ke 100 ribu subs Di tahun ini semua bisa Anya langsung aja Ini dia Gran Turismo 7 Mengalahkan Diri gua sendiri Let's go Wohh alright 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 Kita udah di Game nya temen-temen Kita udah Langsung aja kita mulai Gua akan mulai Dengan Suzuka temen-temen ya Suzuka terlebih dahulu Karena Circuit yang ini Gua gak Kenal Jadi belakangan Gua akan Coba di Suzuka ini Dulu guys ya Gua lebih tau circuitnya So Let's go Dulu guys Let's go 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 Terima kasih telah menonton 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 Let's see Terima kasih telah menonton This is it boys Terima kasih telah menonton Saya naikin Saya naikin Juga yang ini Langsung aja Okay Okay guys seperti yang kalian tahu Masih jauh Lihat Ego gue berkata Ah Menyamakan Berpikir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gak boleh Dan sampai So itu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton